Sebenarnya setelah 5 tahun yang lalu, 2016-2021, sudah diungkapkan oleh saya tadi. Mungkin ada beberapa kegiatan yang belum kita laksanakan, kami persilahkan kepada yang muda-muda, kepada kader-kader yang lain. Saya persilahkan itu kepada memberikan kesempatan kepada yang lainnya, supaya menjadi navigator, menjadi penentu napoda, menjadi pimpinan untuk dibawa korp ini kemana. Tetapi nyatanya sudah saya kasih kesempatan supaya semuanya bisa berjalan. Ternyata tadi tidak ada, jadi saya yang belum banyak dibuat, diperintahkan lagi, dipercayakan lagi, diamanakan lagi untuk menjalankan tugas di organisasi, di wadah perhimpunan pegawai Indonesia ini Untuk menjalankan tujuan bangsa, tujuan negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar secara demokratis, secara kekeluargaan, supaya anggota kopi di kolom Tangerang ini harmonis. Anggota kopi di kolom Tangerang ini bisa melaksanakan tugas berbitra dengan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat Tangerang. Bagaimana ke depan? Ya tadi, kegiatan untuk partisipasi, peran serta menanggulangi bencana alam, kita sudah bersama-sama dengan pemerintah daerah. Menyediakan kita, ada perahu karet, kita siapkan dari korpori. Terus juga, dalam rangka pandemi COVID-19, kita juga memberikan kontribusi bersama-sama pemerintah daerah. Dari korpori itu, dari anggota kopi itu membeli kendaraan, apa namanya, kendaraan mobil ambulan dan mobil jenajah. Itu juga sudah kita siapkan dari korpori untuk, kita serahkan kepada Pemda untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan anggota kopi juga. Acara bencana alam, kita sama-sama dengan pemerintah daerah. Tapi memang masih ada yang ketinggalan PR besar kita adalah menjediakan rumah. Menjediakan tempat tinggal bagi anggota kopi yang golongan 1, golongan 2, atau anggota kopi yang golongan 3, yang belum tinggal rumah. Ditambah lagi kan sekarang ada CPNS yang masuk, ditambah lagi ada PDKK. Sehingga ini memerlukan tempat tinggal. Ini adalah PR awal, PR besar kita akan kita musyawarakan dalam program kerja yang besar untuk kepentingan anggota kopi itu sendiri adalah tempat tinggal. Saya kira itu. Jumlah anggota kita ada berapa? Jumlah anggota kopi kita lebih kurang sebanyak 14.000. 14.000. 14.000 di Kabupaten Tanggrang. Baik itu di Pemda, di Kesehatan, di Guru, dan lain sebagainya. Lebih kurang, 4.000. Mudah-mudahan ini dengan 14.000 ini, keberadaan kopi bisa lebih meningkat lagi dengan dibandingkan tahun yang lalu. Oke? Oke, siap. Kira gitu. Siap. Membantu pemerintah daerah, bersama-sama pemerintah daerah, untuk bisa melayani masyarakat. Kan tugasnya adalah pelayan masyarakat, pegawai negeri sivil, ya. Pegawai Pemda, melayani masyarakat bersama kopi, walaupun wadah di luar kedinasan, tapi kan mereka juga selatu pelayan masyarakat, identik, tidak ada perbedaan apapun. Makasih. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah, kita buka dulu. Siap. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.